Intro Assalamualaikum guys Kali ini kita akan bawa teman-teman ke salah satu restoran yang lagi viral banget guys Itu adanya di daerah BSD Nama restorannya itu restoran ikan cere guys Nama yang unik untuk sebuah restoran Apakah lauknya disana ikan cere? Kayaknya sih enggak guys Yaudah kalau gitu kita lanjut jalan Nanti sampai ketemu lagi disana ya guys Intro Terus naik turun katanya Ternyata tempatnya emang umpet banget guys Kita harus lewatin depot pasir dulu Untuk menuju ke restorannya nih guys Intro Kiri-kiri sana ke dalam Parkir sana nih Dalam dulu Dalam-dalam Dalam ada? Ya Terus naik turun katanya luar biasa guys tempatnya terasa tidak layak di deket pangkalan pasir jalanannya pun hancur kita lihat jalanannya becek semua tapi yang datang ini dapur ya masih tradisional banget masaknya pun masih pakai kayu bakar sebagian karena saking ramainya jadi kesibukan di dapur ini emang luar biasa guys nih lihat masak dengan kayu bakarnya mantap nah disini juga nggak ketinggalan nih berbagai macam aneka kerupuk ada disini guys dan selain aneka kerupuk disini juga ada jajanan tradisional guys ini untuk suasana restoran di dalamnya guys rame banget sebenarnya agak ngeri-ngeri sih kalau udah rame begini makan di restoran tapi emang resto ini lagi viral banget guys jadi mungkin banyak yang mau nyobain disini termasuk gua sih ahal lagi jaman covid gini nih guys rame banget guys ngeri-ngeri sedap makan disini setelah lama menunggu akhirnya kita dapat tempat yang paling pojok jadi agak lega lah nggak terlalu rame tempatnya kayak di dalam lihat dong viewnya mantap untuk juga kesterilan saungnya ya kita semprot semprot desinfektan dulu guys biar aman maklum masih masa covid gini guys makanan kita datang guys untung dapat tempat paling pojok jadi nggak terlalu empet-empetan kayak di dalam jadi agak aman lah di sini kita pesan pepes tempe goreng ikan goreng ayam dan lapa-lapa jadi justru menu jagoan disini itu adalah ikan kering yang kecil-kecil ini nih guys jadi ikan kecil-kecil itu digoreng kering jadi kalau makan itu bisa sekalian tulang-tulang ya guys karena udah bener-bener garing nah jangan lupa nih guys sambelnya disini juga salah satu jagoannya ini sambelnya guys sambelnya ini rasanya bener-bener gurih jadi nggak cuma pedes doang oke sekarang kita hilangin rasa penasaran kita dengan menikmati masakannya dulu guys kan nasi lu del enggak gua pungkirin guys kenapa disini bisa rame emang rasa makanannya itu mantep guys tambah lagi sampelnya yang emang bener-bener enak guys cuma kalau kalian mau kesini saran gue sih kalian harus bawa peralatan seperti desinfektan dan perlengkapan untuk bersih-bersih lebih kayak hand sanitizer sih guys karena bener-bener rame disini dan nggak ada prokes sama sekali dan saran gua kalian lebih baik pilih tempat saum yang di luar guys jangan yang di dalam nah kalau di dalam kayak gini nih kita dempet-dempetan jadi selain makanan emang enak disini juga murah banget guys ternyata dan yang gua suka restoran ini ternyata bisa membantu perekonomian sekitarnya guys jadi orang-orang sekitar sini yang punya hasil kebun bisa jualan juga disini sekian video dari kita guys semoga bisa bermanfaat dan jadi inspirasi buat kalian jangan lupa guys subscribe like comment and share dukung terus video ini wassalamualaikum